. Mengantisipasi penyebaran virus corona di kalangan siswa, sejumlah tingkat sekolah di Kabupaten Simelu kembali ditutup pemerintah. Terlebih lagi ada satu warga Simelu meninggal dunia terkonfirmasi positif COVID-19. Jenjang sekolah yang ditutup mulai dari Paut, Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama, Sederajat. Untuk sekolah dasar ada 115 sekolah ditutup, Taman Kanak-Kanak 52 unit, Sekolah Menengah Pertama 45 sekolah, dan sebanyak 76 sekolah di bawah yayasan. Kini mulai tidak ada aktivitas siswa dan proses belajar mengajar tatap muka. Sekolah tampak lengang, hanya ada para guru yang hadir di setiap sekolah yang ditutup tersebut. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Simelu, Rasmi Din, mengatakan penutupan sekolah di Kabupaten Kepulauan ini dikarenakan melonjaknya jumlah kasus COVID-19 di Aceh akhir-akhir ini, dan mulai adanya kasus positif meninggal dunia di Kabupaten Simelu. Penutupan sekolah sudah melalui kesepakatan dengan pihak gugus tugas dan Forkopimda setempat. Kebijakan penutupan tersebut diambil untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di lingkungan sekolah. Setelah kita melihat di beberapa kabupaten tetangga terpapar virus corona, lalu agar memutuskan mata rantainya, sementara waktu lebih kurang dua minggu ke depan, kita istirahatkan anak-anak belajar di rumah, dan tetap kita mewajibkan kehadiran guru di sekolah. Hari ini saya sedang memantau beberapa sekolah dalam kota, terutama di negeri 7-7 Timur, Alhamdulillah mereka hadir 90 persen ke sekolah, kemudian mereka juga akan melaksanakan pembelajaran, apa namanya, jarak jauh, apakah nanti melalui daring atau ruling. Rasmidin juga mengatakan untuk langkah awal sekolah akan ditutup selama dua pekan. Pihaknya berharap meski sekolah ditutup, namun siswa diharapkan tetap belajar di rumah. Pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Simelu juga menekankan kepada seluruh guru supaya tetap hadir ke sekolah, meskipun tidak ada proses belajar mengajar secara tatap muka. Jenedi Rahman melaporkan dari Kabupaten Simelu.